R.E. Koswara dan anak-anaknya berseteru di ranah hukum berawal dari sengket tanah. Koswara digugat 3 miliar rupiah oleh anaknya, sementara Koswara melaporkan anaknya ke polisi karena dugaan ancaman dan intimidasi. Di usia senjanya, R.E. Koswara disibukan dengan perseteruan dengan anak-anaknya di ranah hukum. Senin kemarin, didampingi kuasa hukumnya, R.E. Koswara melaporkan 3 anaknya ke polisi Jawa Barat karena mendapat intimidasi. Pria berusia 85 tahun ini melaporkan Deden anak kedua, Ajit anak keempat, dan Muhtar anak keenamnya terkait dugaan ancaman dan intimidasi. Koswara juga membawa video yang berisi dugaan dari anak-anaknya. Padahal ia mengaku sempat membuka komunikasi untuk menyelesaikan perkara gugatan secara kekeluargaan. Sebelumnya R.E. Koswara digugat oleh anak kandungnya sebesar 3 miliar rupiah, karena sengketa tanah dan bangunan di Jalan AHA Nasution, Bandung, Jawa Barat. Gugatan bermula ketika tanah seluas 3.000 meter milik orang tua Koswara, yang sebagian disewa Deden anaknya untuk toko, diputuskan untuk tidak lagi disewakan dan akan dijual, lantas hasilnya akan dibagi pada ahli waris. Namun anak Koswara tidak menerima dan memutuskan untuk membawa perselisihan ke meja hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Ainews melaporkan.